Lihat, ini yang minum air jam-jam tuh, sampai segininya ya. Sampai macet seperti ini tuh. Lihat tuh. Jalanan menuju keluar seperti ini macetnya. Kita tidak bisa bergerak cepat. Oh ini di Jemaah Haji nih, ya. Assalamualaikum Bu. Nah ini nih, detik-detik Jemaah keluar dari Masjidil Haram, bagian daripada tempat tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini, saya mau menunjukin buat teman-teman semua, situasi dan kondisi beberapa saat setelah pelaksanaan sholat jumat di Masjidil Haram. Kira-kira seperti apa situasi dan kondisinya. Mengingat, aduh, aduh sebentar. Insya Allah dalam waktu singkat ke depan, kita akan segera sampai dan tiba di puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu tanggal 9 Zulhiza. Dari depan Ka'bah lantai 2 ini, saya doakan buat seluruh sahabat Il-Bahar mudah-mudahan bisa segera nyusul datang ke dua tanah suci menjalankan ibadah haji dan ibadah anru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ditemani sama Bang Agus, ini mudir Masjid Haram. Kerjanya di Masjidil Haram. Murokib ya. Aduh, disementar. Nggak gibring. Murokib. Sekarang berbagai macam perbaikan itu ya, di dalam Masjidil Haram sudah dijalankan. Tentu saja itu merupakan bagian kecil daripada persiapan pelaksanaan ibadah haji juga. Karena setahu kita, nanti ini ketika sudah masuk di musim haji, lantai 2 ini penuh nih nanti. Ya, penuh nanti. Tidak ada celah seperti ini nanti. Makanya perbaikan, perluasan di Masjidil Haram itu sudah mulai dipersiapkan ya. Sekarang kita lanjut ke arah bagian sebelah dalam sini nih ya. Kita keluar dari tempat tawaf, lantai 2. Malik Fahd ini ya. Malik Fahd ya benar. Dan sepertinya yang kita lihat di sini, ya sudah mulai tuh lihat. Macet banget. Kesebelah sana. Eh, ke sebelah mana kita? Kedinya. Biar tidak terlalu padat merayap kita. Kesebelah sini nih. Lihat jemaahnya tuh. Salam. Ada yang melanjutkan etika, sholat dan yang lain sebagainya. Juga sebagian besar, ada yang keluar dari Masjidil Haram untuk melanjutkan aktivitasnya. Dari sini bisa kita lihat situasi di lantai bawah. Lantai bawah. Tuh. Masya Allah. Sabar ke Allah. Lantai bawah sekarang bukan hanya jemaah yang mau umrah saja ya. Tapi yang kesebelah sini nih, yang ini sekarang jemaah sholat juga sudah boleh masuk. Yang sebelah sini, ini untuk jemaah yang akan menjalankan tawaf umrah. Masya Allah. Lihat interior bangunan Masjidil Haram yang sangat cantik ya. Seperti berlapiskan emas permata. Allah Akbar. Lihat kesekelilingnya. Kita lihat sekeliling. Ini bangunan terlama ya? seperti di renov. Iya, seperti. Abdul Ajis kan sudah di renov. Jadi kita sekarang berada di satu lokasi bangunan Masjidil Haram paling lama begitu ya? Karena bagian dari Malik Fahad ya? Malik Fahad ini belum di renov. Beda halnya dengan King Abdul Ajis kan sudah di renov ya? Juga di tempat yang lainnya. Abdullah juga kan? Tapi ini belum nih. Makanya kita sebut saja bangunan Masjidil Haram bagian daripada Bab Malik Abdullah paling terlama tidak di renovasi. Sekarang kita lihat di sini jahmah sekali, macet sekali ya. Masya Allah. Sebarakallah. Ini merupakan satu antusias umat ya. Untuk terus menjalankan ibadah dalam Masjidil Haram. Seperti ini situasi dan kondisinya. Lihat. Allahu Akbar. Ini sih belum seberapa ya. Ini hanya di beberapa saat setelah sholat jumat saja macet seperti ini. Kalau sudah musim haji sudah datang jemaah haji dari Indonesia dari berbagai macam negara lebih daripada ini. Ya Allah. Jalanan memiju keluar seperti ini macetnya. kita tidak bisa bergerak cepat. Jadi satu himbauan juga buat jemaah haji atau jemaah omroh ketika kita masuk di tengah-tengah macetnya seperti ini harus ekstra sabar. Ekstra sabar. Ini ada pintu keluar disini nomor 74 tapi tidak kita kita tidak keluar lewat sana. Iya. Kita ke sebelah sini aja nih. Ke Malik Fahad ya. Alhamdulillah sekarang dua tanah suci ya. Selalu ramai. baik di siang pagi, sore, malam apalagi saat ini beberapa saat setelah pelaksanaan sholat jemaah. Sama. Kita lihat dari sini ke tempat sholatnya. Insya Allah. Jemaah sudah sebagian sudah pada keluar ya. Sama. abdulillah orang Indonesia. Kawan. Kawan. Sadiknya. Sekawan lama. Sekawan lama. Ayo lanjutlah. Sekawan lama. Nah ini jemaah dari tanah air. Lagi briefing. Nunggu teman. Lewat mana kita? Lewat sini ya? Hah? Oke. Atau lewat sini apa lewat depan? Ayo. Ada beberapa pintu keluar ya. Kita cari yang paling aman. Supaya tidak terlalu desak-desakan. Ini sejuknya ini ya di dalam nih. Luar biasa nih. Aduh. Bikin betah aja. Mau berlama-lama ya. Menghabiskan waktu siang, malam, sore di dalam Masjidil Haram. Kita keluar lewat pintu ini. Banyak para petugas. Kita skip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita keluar. Bismillah. Ternyata di luar. Sebentar, Bang. Oh, ya Allah. Udara dan cuacanya kita lihat tuh di luar ya. Bismillah. Kacamata, Bang. Kacamata, Bang. Yang minum air jam-jam kita lihat. Kalau sudah keluar. Ini nih. Kita harus siap kacamata. Makanya saya pakai kerudung nih. Bukan gaya-gayaan ini. Tuh, lihat. Ini yang minum air jam-jam tuh. Sampai segininya ya. Sampai macet seperti ini tuh. Coba ini, Bang. Yang bawa besar ini begini. Dari mana ngambilnya ini? Dari sini? Dari sini. Mujama, apa itu bahasa Indonesia? Mujama? Kurang tahu ya. Keran gitu mungkin ya. Iya, bisa dibilang keran. Iya. Jadi kalau kita ngambil satu jalan besar seperti itu, dari keran itu enggak masalah. Berarti. Kalau ngambil dari termos itu. Dari termos itu, iya. Iya, Masya Allah. Lihat ya. Meskipun dibalik udara dan cuaca yang lumayan cukup menyengat. Tapi yang saya perhatikan di sini, semua jemaah senang riang gembira sepertinya ya. Tidak ada raut wajah yang menampakkan kegelisahan dan ngeluh gitu ya. Tidak ada. Semua senang riang gembira ya, subhanallah. Allah Akbar. Semua orang. Itu satu tanda umat muslim itu ketika sudah sampai di Masjidil Haram itu seperti ini. Oh ini di jemaah haji nih? Iya. Assalamualaikum, Bu. Haji ya. Ini jemaah haji apa? Oh, nggak. Hah? Umrah apa haji? Umrah masih umrah. KBIH. Masih umrah. Masih umrah, iya. Sudah datang. Jemaah haji. Belum. Iya. Tanggal imam. Iya, makanya kaget ini. KBIH. Kirain jemaah haji. Mirip ya. Minta Sukmalaya. Raja puluh. Aduh. Kita sekarang keluar ke bagian pelataran luar nih. Seperti ini situasi dan kondisinya. Ini sepertinya nggak kuat kameranya nih. Karena panas. Ini mungkin gemetara nih. Mohon maaf kalau kameranya gemetaran karena... Cuaca panas-panas? Cuaca iya. Cua panas. Nggak kuat kameranya. Kemudian kita nggak pakai alat bantai. Seluruh pelataran Mas Jelil Haram. Ketika bubar sholat itu seperti ini. Kita mau ngejak 47. Iya, 47. 47. Hmm. Tuh. 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 Ya, minimal kalau mungkin nggak biasa pakai sorban, bawa sejadah gitu ya. Jadi nanti ketika dalam cuaca panas seperti ini, bisa kita gunakan untuk berlindung. Melindungi kepala panas. Ya Allah, nggak terasa ya. Jalan santuy kita sekarang sudah sampai di depan WC no. 3 nih. Satu lokasi yang lezen banget di sini. Situasinya kita lihat lebih rame daripada tempat yang lain, Masya Allah. Ini jemaah yang keluar dari tempat tawaf. Macet banget kesini, Mama. Macet banget. Kesini, kesana, ke depan sana. Lihat ya, sekali lagi, situasi bubar sholat Jumat di Masjidil Haram seperti ini. Depan WC no. 3 tuh sudah penuh. Coba, Mama, kesana, Mama, sebentar, Mama. Aduh, nggak kuat HP-nya. Ya Allah, kita sekarang naik ke depan WC no. 3 ini untuk melihat lebih dekat ya. Seperti ini, situasinya terlihat dari depan WC no. 3 ini. Seluruh pelataran Masjidil Haram sangat padat merayat seperti ini. Allah Akbar. Apalagi kalau kita zoom ke sebelah sini. Nah ini nih, detik-detik jemaah keluar dari Masjidil Haram. Bagian daripada tempat tawaf. Yes, Allah. Tidak kelihatan, Mal. Baik, sahabat El-Bahad. Aduh, nggak bawa kacamata kita. Silau banget. Mungkin segitu aja dulu untuk video ringan kita ini. Mengenai situasi dan kondisi beberapa saat setelah pelakuran sholat Jumat. Mengingat Alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan, dalam waktu singkat ke depan kita akan segera sampai di musim haji atau di waktu pelaksanaan ibadah haji tanggal 9 Jujudah. Semoga kita semuanya disehatkan badan kita, diberkahkan rizki kita. Sehingga sahabat El-Bahad bisa segera sampai ke dua tanah suci, Mekah dan juga Ma'adina. Amin. Allah maya r.a. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga Bang Agus. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.